Halo semuanya, jumpa lagi kali ini Mr. Andre berada di sebuah lereng gunung teman-teman ini berada di kampung teman-teman, ini kita berada di lereng gunung perahu teman-teman ya, lereng gunung perahu ini kita berada di letaknya di sebelah timur dari gunung perahu kalau di sebelah barat teman-teman itu ada Wanosobo, Banjarnegara, dan Dieng kita berada di sebelah timurnya, ada Kecamatan Bawang masuk Batang dan juga ada Soekorjo yang masuk kendal, juga ada Temanggung, Paraan itu berada di sebelah timurnya kali ini berada di rumahnya Mbah Kapung teman-teman, ya beginilah suasana dari rumahnya Mbah Kapung ya kalau pagi-pagi gini teman-teman, ini ada kita punya kebon, ada kebon apokat, ada pohon jati, dan lain-lain ini suasananya masih sangat asri teman-teman, benar-benar dingin jadi kalau kita baru bangun tidur, itu kita ngomong itu keluar asap airnya begitulah suasana di namanya daerah Soekorjo atau orang-orang bawah Semarang memang menyebutnya ini adalah daerah kayangannya dari Jawa Tengah teman-teman ya, kayangan itu di sini, di Soekorjo, Kendal teman-teman kalau ingin mencapai Soekorjo ini bisa lewat Weleri naik, dari pertigaan Weleri naik menuju selatan, itu namanya daerahnya adalah daerah Soekorjo ini kita punya kebon, juga ada Mbah, kandang ayam juga ini tanahnya tergolong subur, bisa menanam sama apa saja, jadi tanam apa saja akan sangat mudah untuk ditanam teman-teman oke teman-teman, ini adalah beberapa contoh tanaman yaitu apokat kita jalan dari depan rumah itu kita ke arah selatan, ini masih sangat dingin teman-teman benar-benar sangat dingin suasanya di sini bisa teman-teman lihatlah itu di sebelah ini kita punya apokat ada kenikir, ada cangkai juga tumbuh dengan subur di daerah sini teman-teman ada kopi, mangga dan rambutan juga tumbuh dengan bagus di daerah sini ini dia teman-teman ini kita juga ada pohon, apa yang namanya ya pohon ini, pohon ketela pohon ya, ketela pohon juga sangat mudah untuk ditanam di sini ada pohon pisang ini di daerah kita termasuk lumayan di daerah pusat kotanya, deket sama bunderan Soekorjo teman-teman Soekorjo ini terkenal dengan budidaya ayam merasnya ya jadi beberapa tahun sepas waktu pemerintahan Presiden Soeharto ini beberapa banyak peternak dari sini mendapatkan penghargaan sudah sampai dipanggil ke istara juga dan ketemu dengan Bapak Presiden jadi di sini itu sumber mata pencaharian adalah dari pertanian pertanian kayak tomat, lombok dan lain-lain juga sawah, juga perkebunan yang menjadi sentral dari pusat kehidupan masyarakat di sini ini dekat juga dengan kebun cengkeh pelantera dan juga ada air terjun, wisata air terjun, curuk selu teman-teman jadi teman-teman kalau pernah mendengarkan air terjun curuk selu di Soekorjo kendal di Patean sebenarnya maksudnya itu kecamatan Patean itu bersebelah dengan Soekorjo ini suasananya sangat dingin, sangat dingin banget teman-teman teman-teman yang bisa pingin berwisata ke sini ada juga tempat penginapan di daerah sini ada hotel walaupun hotelnya masih belum bintang ya tapi hotel masih Melati ya atau bintangnya ini bintang 1 teman-teman karena tidak ada fasilitas restonya jadi seperti yang kita ketahui bahwa bintang 1, bintang 2, bintang 3 itu adalah termasuk dengan fasilitas-fasilitasnya karena di sini ada juga hotel Melati namanya hotel Peringgading teman-teman itu hanya untuk banyak-banyak salesman yang keluar kota akhirnya menginapnya di situ ini ada tanamannya teman-teman dari bawah ini ada tanaman apokal teman-teman teman-teman kita juga punya tanaman ini durek apabila teman-teman ingin bermain silahkan bermain ke sini teman-teman ya gimana kalau tadi kita mendengarkan suara-suara burung berkicau sangat ini teman-teman sangat dingin banget suasananya dari ini sampai uap airnya aja sampai keluar teman-teman ya teman-teman kalau dari kota Temanggung juga menuju Soekorjo juga mudah untuk dicapai beginilah suasana pagi ini kita jalan lagi pulang dari jalan-jalan nih berama anak juga dan bah juga tuh ikut ini sebelah kiri ini rumahnya bahpokong ya kita mau habis ini memakan juga mau sarapan teman-teman nanti kita tunjukin teman-teman kalau dari kita kalau dari jalan raya besar tuh nggak jauh kok cuma jalan kurang lebih 100 sampai 200 meter nanti saya tunjukin teman-teman nanti saya tunjukin juga ini kita mau makan dulu ini kita yang dari Semarang baru pulang hari ini ada pohon Natal karena kita merayakan Natal ya teman-teman terus yang adik kita yang baru menikah kemarin tanggal 19 ini juga pulang ini adalah di daerah jalan kita pagi-pagi ini juga yang sempat jalan-jalan di daerah ngamplak teman-teman ini kita cari bubur bubur dia sangat teman-teman tadi kita tunjukkan jalan kita kalau ke jalan raya itu deket apa enggak ya ini kita jalan-jalan ke jalan raya kurang lebih sih sangat deket teman-teman ya ini dari rumah bahpokong jalan 100 meter itu udah jalan utama jalan utamanya itu adalah jalan provinsi jadi ini banyak bis malam dari Jakarta menuju Wonosari yang via Temanggung itu pasti ngeliat di depan jalan jalan itu jadi ini jalannya bener-bener jalan rame ya kalau sore malam itu banyak bis-bis yang lewat sini ya mengambil penumpang dari para penumpang-penumpang dari Wonosari, Jogja, Magelang apabila ke Jakarta yang tidak via Semarang ya teman-teman tapi via Temanggung, Paraan, Temanggung yang ambil penumpang dari situ Soekorjo nanti menjedulnya ke Waleri merinsing langsung tol ini jalannya agak boleh rame mau itu kurang lebih udah mau sampai teman-teman itu di ujung jalan itu udah mulai rame, dulu sangat sepi cuma disini sekarang mulai rame itu udah kelihatan jalan rayanya ada di ujung sana teman-teman oke sampai jumpa teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati